Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver dan saat ini saya berada di Suzuki Harapan Indah, Kota Bekasi di samping saya ini ada sebuah mobil yang bisa dibilang cukup fenomenal kenapa? bentuknya itu unik jadi kalau di jalan itu eye catching dan ini mobil yang cukup laris ya ini terbukti di jalan itu banyak kita temui mobil seperti ini ini adalah Suzuki Ignis tahun 2023 keunikan itu terlihat dari depan khususnya nah kalau kita lihat ini modelnya unik lampunya besar seperti apa ya? kalau dalam analoginya wajah gitu ya ini mata yang belok-belok tapi cantik ini lampunya nggak main-main loh ini proyektor dan di sini ada DRL-nya DRL-nya juga unik bentuknya itu seperti letter O setengah lingkaran tapi nggak lingkaran simetris gitu ya pokoknya bentuknya unik lampu shine itu ada di sini di sini juga ada list chrome yang mengelilingi mulai dari lampu ini sampai ke sini di atas grill ini sampai lampu sana semuanya benar-benar mengelilingi full chrome jadi kalau Anda suka chrome ini oke ini grillnya nggak kalah unik nih seperti 4 huruf U ya yang dijajarkan tapi di sini ini kayak ada kisih-kisihnya ini unik dan keren dan grill bawahnya ini nggak kalah kerennya dan satu lagi di bawahnya ini ini ada fog lamp fog lampnya dibingkai oleh sebuah plastik hitam kalau secara model ini oke sekali ini unik ini keren ini eye-catching di jalanan kita kelilingin aja ya mobil ini ya oh iya Anda penonton indie driver atau para sobat indie mungkin sudah terbiasa ya dengan gambar seperti ini jadi gabungan antara saya lagi ngomong ada saya nya saya in frame dengan gambar seperti ini jadi ini semacam point of view kalau dalam istilah videografi ya jadi ini melambangkan atau menggambarkan pandangan kita terhadap sebuah objek dan ini adalah point of view dari indie driver dari depan keren ini sudah kita bahas dari samping oh dari sampingnya disini aja biar lebih terang nah dari samping ini juga keren ukurannya sih kecil tapi nggak kecil-kecil banget nggak gede-gede juga jadi ini pas lah sebagai sebuah mobil untuk pemakaian di perkotaan ini cukup nah kita ke roda depannya dulu ini roda depannya ini cukup besar bentuk velgnya keren dan ini kalau kita lihat di dalamnya ini ini sudah ada disc brake pengeremannya ada ABS ada EBD juga ini menggunakan ring 15 dengan profil ban 175-65 velgnya warna hitam menambah kesan ke sangarannya menambah kesan ke unikannya dan disini ada mini over fender warna hitam juga jadi roda depan ini bentuk dan rodanya itu memperkuat mobil ini sebagai sebuah mobil yang bisa berfungsi sebagai sebuah SUV atau bisa melibas jalanan yang kondisinya agak rusak ataupun melibas banjir ini cocok kenapa? karena disini ground clearance-nya ini cukup tinggi aduh mau jatuh ini 180 mm cukup tinggi untuk melibas jalanan yang bolong-bolong yang berlobang lewat banjir itu oke dan disini kembali kesini lagi ini ada garis setengah melengkung ini menambah kesan gagahnya disini ada semacam aksesoris ya ini dari plastik tapi ini gak bolong kita kesini spionnya spionnya ini warna hitam tidak seperti bodi ya ada lampu sennya ini warnanya sama dengan atapnya yang warna hitam juga dan ngomong-ngomong di atap ini ada roof rail ini roof rail beneran bukan dummy ini bisa digunakan oke kacanya seperti ini pilar A, B, C, D seperti ini diapit oleh sebuah list warna hitam list karet dan disini di ujung ini melancip ini oke belakangnya ini lagi-lagi unik kalau yang depan itu kan mepet depan ya nah ini dia agak mepet depan bumper depannya itu pendek jaraknya dari roda dan di belakang pun juga sama ini gak jauh dari bumper belakang jadi wheelbase-nya dengan ukuran sekecil ini ini dijadikan lebih panjang jadi mobil lebih stabil ya dan ini roda belakang ini pengereman menggunakan tromol dan di atasnya ini ada garis melengkung juga ini keren nah disini ada tiga baris kayak cakaran gitu ini menambah kesan sportinya kalau yang di depan tadi keren yang ini juga keren kita ke sini dulu lampunya unik nih bentuknya nih ini lampu remnya ini LED lampu sen lampu mundur ini buah lampu biasa di bawahnya disini ada mata kucing sekaligus sampingnya ini ada sensor parkir tapi disini gak ada kamera mundurnya itu gampang bisa minta sama salesnya bumper belakang seperti ini makin menambah ke semokannya dan satu hal lagi ini sensor parkirnya ini ada 4 titik sementara kaca belakangnya ini ini cukup lebar untuk mobil seukuran ini dan kerennya lagi ini ada defogernya ini sebuah fitur yang sangat membantu ketika melewati hujan atau dari pegunungan yang berembun mobil yang harganya di atas 300 juta aja itu banyak yang gak punya defogger ini ada defogernya ini keren selain defogger disini ada wiper ini sprayernya disini dan antenanya masih antena biasa nah sekarang tinggal buka ini dia ruang bagasinya ini ruang bagasi yang bisa dibilang cukup besar untuk mobil seukuran ini ini bisa membawa 3 cover besar dan ini agak menjorok ke dalam agak mendelep ke dalam agak masuk ke dalam mendelep itu bahasa Jawa ya jadi kapasitasnya makin besar hanya saja untuk memasukkan barang ke sini harus diangkat lebih tinggi baru dimasukin disini ada covernya juga ini oke mobil seharga 200an ada covernya di bawah sini ini tersimpan roda cadangan kalau ditutup suaranya kenapa? karena ini materinya cukup tebal sekarang kita intip ya ruang mesinnya nah ini pelatnya juga tebal jadi lumayan beratnya untuk material pelatnya ini memang cukup tebal jadi ini oke ya nah ini dia mesinnya mesin 1200 cc yang berkode K12M dan mesin ini mampu menghasilkan daya maksimum atau power maksimum 83 PS pada 6000 RPM dan torsi maksimum 113 Nm pada 4200 RPM ini untuk tenaga ini lebih dari cukup untuk mobil seukuran ini dan ini menggunakan penggerak roda depan serta untuk pilihan transmisinya itu ada manual ada AGS AGS itu apa ya? AGS itu apa ya? Anda tahu motor bebek enggak? yang apa? minda gigi tanpa kopling kurang lebih AGS itu seperti itu tinggal mindain tanpa ngejek kopling tapi bukan full otomatik juga sekarang suaranya blek karena ini tebal dan bagi sebagian orang plat tebal itu sebuah nilai plus nah mesin sudah model exterior sudah lalu harganya berapa? interior nanti belakangan harganya berapa? saya enggak hafal kita tanyakan sama ahlinya ini ada Mbak Yani Mbak Yani boleh gabung dulu Mbak apa kabar? baik mbak mau nanya-nanya nih ini Ignis tahun 2023 betul harganya berapa? harganya kita di range di 210 sampai 220 220 sampai 200 210 sampai 220 kebalik ya ketukar itu yang 210 itu yang manual yang AGS AGS nya 220-500 ada 500 nya? ada dilangin boleh enggak? 220 oke ini Ignis di Suzuki itu kan ada dua mobil yang cukup kecil ya dan itu dua-duanya lumayan laris dan di jalan eye-catching Espresso saya mau nanya sedikit kalau Espresso berapa harganya? kalau Espresso kita di range harga di 159 sampai 168 itu yang manual dan AGS manual 159 bedanya sekitar 40-an ya? iya oh tapi ini harganya lebih mahal tapi ini secara ukuran ini lebih besar mesinnya lebih besar juga kenyamaran lebih bagus tentunya dan brown clearance ini lebih oke jadi ada yang bilang ini urban SUV gitu nah itu harganya ya? iya discount berapa? kalau discount lagi promos kalau misalkan pembelian bulan ini yang dikasih promo cashbacknya sama ya? ini untuk lebaran ya? lebaran terus pembeliannya bulan ini itu yang dikasih untuk diskonnya untuk Ignis itu sampai 10 juta untuk diskonnya terus kalau yang Espresso itu sama yang dikasih diskonnya 10 juta 10 juta? iya cek di dealer lain diskonnya ini paling tinggi boleh nambah lagi enggak? nego di tempat nego di tempat jadi seperti ini mbak Ajar ini sales yang oke lah ya jadi kalau misalkan serius mau ngambil kontak aja dia minta tambahan diskon dikasih biasanya terus mbak untuk cicilan DP dan cicilan gimana? untuk mau DP kecil atau mau angsuran kecil itu pilihan ya? pilihan jadi kalau misalkan ada yang mau misalkan budgetnya ada yang gede mau angsuran kecil bisa nanti ini hitungin bunga murah dihitungkan ya? dihitungin bunga murah tapi kalau misalkan mau cari DP kecil bisa untuk DP kecil dulu nih ya yang info ya untuk yang espresso itu DP nya di 20 juta DP 20 juta kemudian angsurnanya sekitar 3,5 sampai 3,7 itu selama 5 tahun terus kalau misalkan untuk yang ignis ignis itu yang dikasih untuk yang promonya DP 25 juta angsuran sekitar 4,7 sama selama 5 tahun juga 5 tahun? iya tapi misalkan DP nya mau lebih besar cicilannya dihitung lagi ada bunga khusus misalkan mau bunga 0% bisa bunga 0% bisa mau free angsuran 2 bulan bisa oh bisa ada free angsuran itu? ada kalau mau bunga 0% nanti tinggal chat ya nih nanti ini hitungin mau DP berapa mau angsurannya berapa itu bisa pokoknya fleksibel sekali ya dan ngomong-ngomong tadi cicilan bebas apa free cicilan ya 2 bulannya itu menarik loh misalkan beli sekarang sekarang bulan Maret Maret gak bayar ini kalau langsung gak ya April gak bayar Lebaran itu di bulan April jadi bayarnya setelah Lebaran iya betul terus kalau masalah untuk data itu bisa yang dibantu asalkan clear di awal info di awal misalkan BCG ini atau apa itu yang bisa bantu datanya bisa sampai approve oke pokoknya urusan leasing arbitrasi itu aman lah ya kalau bonus-bonus karena gini orang itu udah lihat mobilnya cocok harganya masuk nih namanya orang Indonesia ada bonus gak? bonusnya banyak nanti yang dikasih untuk promo bonusnya itu kalau bisa gak banyak sih bonusnya mau telang air yang dikasih karpet dasar yang dikasih kamera mundur kamera mundur nah tadi kan saya lihat gak ada kamera mundur nah tadi saya bilang saya bilang tadi mbak ini gak ada kamera mundur tapi itu gampang sama salesnya dikasih saya mendahuli ternyata beneran dikasih buat lebaran mudik saya kasih voucher e-toll 500 ribu voucher e-toll itu 500 ribu itu bisa sampai di Jogja itu nyampe nah kalau anda tertarik dengan mobil ini ataupun dengan Espresso ya kontak langsung mbak Yanni nomornya berapa mbak? boleh nanti kontak ke Yanni langsung kalau misalkan mau test drive atau misalkan rumahnya jauh nih dari putaran dealer bisa kontak Yanni WhatsApp nanti yang tinggal ke rumah rumahnya itu kontaknya nih di 08211 211 5676 oke kalau gitu terima kasih infonya mbak Yanni saya lanjutkan cerita mobil ini oke kasih kita masuk ke kabin belakang kita sekarang cerita interiornya ini jujur saja kalau saya melihat itu ya dari luar tuh ini kayaknya mobil kecil ya tapi begitu masuk ini cukup lega cukup luas di belakang ini cukup luas ini kebetulan posisi saya mengumuri tadi kalau tadi saya sempat mindahin mobilnya dan ini legroomnya sekitar 15an cm ini sebuah legroom yang cukup bagus headroomnya juga sama kelihatan kan sekitar 10an cm ini cukup bagi saya yang tingginya 168 cm ini cukup lega dan joknya ini ngaman cukup empuk duduk tuh enak nah dan disini paha itu tertopang dengan cukup baik apalagi kalau kita selonjuran gitu enak hanya saja ini tidak bisa reclining ini udah fix gini tapi disini ada headrest dan ini headrestnya bisa diatur ketinggiannya ini kalau secara teknis ya ini bisa didudukin 3 orang hanya saja untuk yang di jok tengah ini atau penumpang kelima ya tidak ada headrestnya tapi gak masalah bisa kan anak-anak kan anak-anak segini ya masih cukup lah dan ini jok tengah ini ini masih cukup empuk jadi cukup oke lah dan saya membayangkan kalau ini dipakai keluar kota ini masih cukup nyaman karena joknya nyaman dan kelegan kabinnya juga cukup oke ada apa aja disini untuk penyimpanan penyimpanan disini ini door trimnya plastik ya dan ini armrest di sisi door trim ini ini simpel sekali dan disini ada penyimpanannya kecil ini agak gelap dan di bawahnya ada penyimpanan botol minuman selain itu penyimpanan ada disini ini kantong di bagian belakang jok depan di konsol tengah juga ada penyimpanan ini bisa berbagi dengan di depan disini juga ada hand grip ya oke lah untuk mobil seharga segini dan seukuran ini satu lagi untuk anda yang punya baby nah ini sudah ada isofix nya jadi bisa ditaruh baby car seat disini anda bisa teri depan baby nya disini sekarang kita ke kabin depannya ini remote nya tadi udah saya tunjukin sekilas ya kunci begini buka begini dan ini kilas juga nih misalkan ini kita kantongin ya oke loh mobil seharga ini sekecil ini tuh udah kilas nah kita masuk aja saya cerita satu hal dulu tadi kan kita masuk saya pegang handle pintunya dan ini bentuknya unik ini anda bisa lihat seperti gagang gitu ya jadi apa ya terlihat lebih majo dan ini memang seperti yang saya bilang tadi ini bisa dibilang sebagai sebuah urban SUV atau SUV yang lebih kecil jadi unsur-unsur gagahnya karakter gagahnya kakunya itu itu dapet disini salah satu dari sini kalau cerita kabin depan ini begitu masuk kesini terlihat kabinnya cukup oke untuk mobil sekecil ini ada sedikit aura-aura cukup mewahnya ya ini plastik tapi plastiknya itu plastik yang kualitasnya cukup bagus salah satu hal yang saya suka dari mobil-mobil susuk adalah material plastiknya itu murah tapi gak murahan levelnya itu kualitasnya itu sedikit di atas yang lain kabinnya unik ini cenderung apa ya cenderung lurus ya tapi garis-garisnya itu oke disini ada melengkung di bagian dari cluster meter ini seperti ada tudungnya gitu head unitnya model floating tapi kecil dengan bingkai yang agak besar disini juga sama lurus dan disini ada penyimpanan kecil barang-barang kecil setirnya ini setirnya masih pakai material biasa ya ini sudah tilt steering belum teleskopik ya dan disini ada tombol-tombol yang terhubung dengan head unit juga dengan cluster meter ini kita 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 disini ini perpaduan antara analog dan mini MID nah ini dia pengaturan dari sini cukup banyak sih menunya sedangkan untuk trip A dan trip B itu tombolnya disini ini trip A dan trip B nah info-info itu juga bisa dari sini dari sini ataupun dari sini ini oke termasuk ada pengaturan lampunya ini cukup oke dan satu hal lagi di atasnya itu ada ambien yang keren warnanya toska hijau toska garigasnya keren ini kalau kita intip itu itu tadi kehalang sama setir ini tapi begitu saya intip wah ini keren sekali lampunya itu masih manual wiper juga manual gak ada paddle shift tentunya head unitnya nah ini menu-menunya ini kita intip aja ini ada radio ada USB slot ada AUX ada phone artinya terhubung dengan telepon bisa terhubung dengan ada bluetooth audio ini touchscreen ada setting juga ya cukup lengkap lah ini AC-nya sudah auto climate control bentuknya itu banyak garis-garis tegasnya agak mengkotak tapi bulat seperti kapsul disini untuk temperaturnya ini karena di auto climate control maka muncul ada angka suhunya ini hembusan angin disini menu-menunya juga cukup lengkap di bawahnya ini ini ada power outlet ini yang 12V harus pakai adapter tapi yang disini ada USB tapi untuk AUX-nya bukan untuk power-nya di bawahnya itu ada penyimpanan di depan ada cup holder di belakangnya nah ini persenyalangnya ini yang AGS semi-semi otomatik kayak motor bebek yang saya bilang tadi jadi tinggal digeser aja drive bisa manual tinggal nambah-nambah gitu ngurang-ngurangin tinggal gisir-gisir aja tanpa nekan atau tanpa menginjak pedal kopling tapi tidak juga seperti automatic drive-nition rem parkirnya masih manual nah ini satu hal ini joknya sebentar joknya ini cukup nyaman ini kalau saya atur ya posisi duduknya itu nyaman sekali badan saya itu tertopang dengan cukup baik jadi kebayang kalau lakukan perjalanan ini cukup oke dan satu lagi selain bisa maju mundur bisa reclining ini bisa diatur ketinggiannya nah ini oke di dual trim ini ada power window yang auto itu sebelah kanan saja tapi ini untuk naikin ke atasnya ini harus ditahan ada pengunci pintu ada pelipat spion dan spionnya bisa diatur sudutnya sudut kemiringannya dari dalam sini kita lihat sun visernya tidak ada cermin tapi disini ada selipan untuk kartu tol tadi kan dapat bonus kartu tol katanya taruh disini bisa disini tidak ada cermin tidak ada lampu nah lampunya kalau mengacak mau dandan dari sini ini masih bolan biasa dan spionnya ini ini sudah ada day and night view nya walaupun harus manual ya penyimpanan bagaimana penyimpanan tadi disini ada dibawahnya ini ada glove box ini cukup besar loh belum soft opening yang disini sudah saya sebutin ada cup holder juga dan di dual trim ini dibawahnya ini ada penyimpanan dan untuk botol minuman ini ternyata cukup tinggi ya mobil ini lebih tinggi dibanding saya sedikit mungkin beda dikit dan demikian review saya atau vlog saya tentang Suzuki Ignis tahun 2023 ini saya berada di Suzuki Sejahtera Buana Terada Harapan Indah Kota Bekasi dan kalau Anda misalkan berminat dengan mobil ini atau mobil yang lain silahkan kontak sales nya nomor nya ada di video atau di deskripsi terima kasih sudah menonton sampai ketemu di vlog selanjutnya